Assalamualaikum adik-adik Hari ini Paman Gogo akan mendongeng Untuk kalian Dan dongeng kali ini Tentang Raja Lebah dan Sesendok Madu Nah Sebelum Paman mendongeng Yuk kita dengarkan Lagu berikut ini tentang Lebah Membuat Madu Lebah Lebah Pekerja keras Terbang Mengelilingi bunga Kumpulkan di katu Buat Madu Lebah Lebah Membuat Madu Lebah Lebah Pekerja keras Lebah Lebah Membuat Madu Lebah Lebah Pekerja keras Terbang Mengelilingi bunga Kumpulkan di katu Buat Madu Lebah Lebah Membuat Madu Lebah Lebah Pekerja keras Lebah Lebah Membuat Madu Lebah 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 Pekerja keras Lebah Lebah Mengelilingi bunga Kumpulkan di katu Buat Madu Lebah Lebah Membuat Madu Lebah Lebah Membuat Madu Lebah Pekerja keras Lebah Pada suatu Pada suatu hari di sebuah kerajaan Lebah yang tentram dan damai seorang raja yang adil dan bijaksana bertitra Raja Lebah Raja Lebah Sendok Sendok Madu dari setiap tempayan Madu di setiap rumah galia Tintah Sang Raja Tintah Sang Raja Mendengar Perintah Raja Rakyat Lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu Sesampai di rumah Di saat Bapak Lebah akan mengambil sesendok madu Ibu Lebah menahan Pak Madu ini Untuk persediaan makan kita Sampai Ibu Lebah Tapi wu Raja kita kan hanya meminta Satu sendok saja Bukan satu tempayan Nanti Kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu ya? Tanya Bapak Lebah Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak ada yang tahu Usul Ibu Lebah Akhirnya Bapak Lebah mengikuti usulan Ibu Lebah Walau sempat ragu dan takut terlihat Dengan hati-hati Bapak Lebah membawa sesendok air itu Ketempat pengumpulan madu Yaitu sebuah tempayan besar di depan istana Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya Sang Raja langsung memerintahkan prajurit Untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan Wahai rakyatku Segera simpan madu ini ke gudang penyimpanan untuk pesta kita Kita Sang Raja Wahai rakyatku Saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini Bukan untuk saya sendiri Tetapi Madu ini Akan kita gunakan untuk pesta panen raya Dan Sebagian kita sisihkan Untuk bersiapan musim kemarau Kemudian Sang Raja Memerintahkan prajurit Untuk membuka tempayan besar itu Ketika tempayan dibuka Raja sangat terkejut dan sedih Melihat tempayan tersebut Hanya pisi air Ternyata Seluruh rakyat Telah bertindak curang Mereka hanya memberikan air Bukan madu Mereka tidak mematuhi perintah raja Rakyat lebah merasa bersalah Dan menyesali perbuatannya Karena Perayaan yang harusnya menyenangkan Dan banyak makanan Kini sepi Dan hanya ada Satu tempayan besar Berisi air Kemudian Beberapa Utusan rakyat pun Menghadap raja Untuk meminta maaf Dengan suara terbata penuh penyesalan Raja lebah Raja lebah pun mengampuni rakyat Nah Pada perayaan musim selanjutnya Rakyat bersuka cinta Mengumpulkan Lebih dari sesendok madu Ada buah Bunga Dan makanan lezat lainnya Mereka sadar Bahwa makanan yang mereka berikan Untuk kesejahteraan mereka Sejak saat itu adik-adik Rakyat lebah pun Selalu bertindak jujur dan patuh Karena Ketidakjujuran Dan ketidakpatuhan Yang sudah mereka lakukan Mengakibatkan gagalnya Pesta Panenraya yang Sebelumnya Sudah diricanakan Oleh sang raja Sampai jumpa Pada cerita berikutnya Tidak